Hai guys, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Erolin TV. Hari ini saya akan membahas satu film dari Stephen Chow yang memiliki cerita seru dan sayang untuk dilewatkan. Judulnya adalah CG7. Film ini menceritakan tentang seekor anjing alien luar angkasa yang sangat mengemaskan. Oke, Lin first, agar kamu tidak penasaran, let's talk about it. Jadi, ceritanya ada seorang anak yang berusia 9 tahun namanya adalah Diki. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan, setiap hari Diki ke sekolah dengan penampilan yang lusuh. Bahkan sepatunya saja sudah rusak karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dia suka diledekin sama teman-temannya, guys. Tapi nggak cuma dia, ada juga satu anak cewek yang suka digangguin karena punya badan yang sangat besar. Si Diki berusaha ngebelain, dan gara-gara itu cewek ini jadi naksir sama Diki. Diki dan ayahnya tinggal di sebuah rumah yang sudah usang, sebenarnya sudah nggak layak tinggal. Karena benar-benar nggak mampu, tiap mereka butuh barang apapun itu susah dapetinnya. Jadi si ayah suka menguntil barang bekas dari tempat pembuangan sampah. Tapi walau hidupnya susah, mereka selalu bahagia karena selalu bersama. Nanggepin kecowok aja jadi seru banget. Lalu karena nggak punya TV, dan disitu sempat diberitain kalau akhir-akhir ini banyak orang yang melihat kemunculan UFO. Tapi tiba-tiba saja si anaknya pergi nggak tahu kemana. Nah, ternyata Diki lagi ngeliatin mainan robot anjing ini nih. Dia pengen punya. Masalahnya si ayah nggak punya uang buat sehari-hari aja udah sulit gimana mau beli robot coba. Si Diki tetap maksa sampai orang-orang pada ngeliatin dan bingung. Karena nggak bisa beliin, disitu Diki benar-benar ngambek sama ayahnya. Karena dia pengen banget sama robot-robotan anjing tersebut. Di malam harinya, seperti biasa, si ayah pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari barang-barang yang masih bisa dipakai. Awalnya, dia cuma nemuin sepasang sepatu. Malahan dia nggak sadar kalau disitu ada UFO yang ninggalin bola berwarna hijau. Bolanya dibawa pulang sama si ayah. Dia kira itu mainan untuk anaknya. Nah, walau si Diki juga tidak tahu itu bola apaan, dia bawa aja ke sekolahan. Dan dipamerin ke teman-temannya yang sombong. Dia bilang itu mainan yang keren. Tapi dia malah jadi digangguin lagi sama kelompok anak-anak yang suka jahat tersebut. Wajahnya sampai bebek belur, dan dia jadi diomelin sama ayahnya. Nah, saat dimarah, si Diki iseng nyoba nekan-nekan antena yang ada di bola hijau ini. Dan aneh banget. Karena bolanya bergerak-gerak, si Diki awalnya ketakutan. Tapi tiba-tiba aja dia dapat penglihatan kalau bola hijau ini tuh dari luar angkasa. Dan bolanya udah berubah wujud jadi alien yang mengemaskan. Sepertinya itu anjing alien, bener-bener lucu dan mengemaskan. Lalu anjing alien tersebut diberi nama CG7. Seperti nama mainan yang dia suka. Mereka berdua jadi akrab dan senang-senang. Ternyata, si CG7 ini punya kekuatan ajaib. Dia bisa mengubah apel yang sudah busuk jadi segar lagi. Dia juga anjing alien yang pemberani. Nggak takut sama anjing yang galak. Diki jadi bangga banget ngebawa CG7 ke sekolahan. Bahkan, anjing alien ini tuh ngasih dia kacamata super. Yang bikin dia bisa ngerjain semua soal ujian. Lalu dia dikasih sepatu olahraga yang super juga. Karena pakai sepatu super itu, dia jadi jago banget olahraganya. Bisa melompat tinggi, lari super cepat, jago main bola. Pokoknya dia jadi keren banget. Karena bantuan kekuatan CG7 ini. Tapi ternyata dari tadi dia cuma mimpi. Saat dicoba buat melawan anjing yang galak, CG7 ternyata cupu. Dia nggak bisa apa-apa sampai jadi babak belur. Dan sesampainya di sekolah, Diki minta alat ajaib buat bantuin dia ujian. Tapi malah dikasih pup sama CG7. Nggak cuma itu, pupnya bahkan keluar banyak banget. Kayak tembakan gitu. Jadi Diki jadi malu begitu tahu CG7 ini nggak punya kekuatan super kaya di mimpinya. Membuatnya jadi kecewa. Maka dari itu dia langsung ngebual anjing yang liat ini ke tempat sampah. Tapi nggak lama, dia langsung nyesel tuh. Dan sandar kalau perbuatannya itu adalah salah. Dia balik lagi tuh ke tempat sampah yang tadi. Tapi ternyata CG7 dan sampah lainnya sudah diangkut dari tempat sampah itu. Diki nyesel banget dan berusaha ngejar. Tapi nggak bisa. Dia pulang sambil menangis. Tapi ternyata CG7 sudah ada di rumahnya. Enjing alien itu bisa pulang sendiri ternyata. Pada malam harinya saat ayah dan anak ini tidur. CG7 melihat kalau mereka berdua keringentan. Karena cuacanya super panas. Dengan kekuatannya ternyata dia bisa benerin kipas yang sudah rusak. Jadi bisa nyala lagi. Ternyata CG7 ini mempunyai kekuatan ajaib. Tapi tiap lagi kekuatannya tenaga CG7 ini jadi melemah guys. Pagi harinya si Diki membawa CG7 lagi ke sekolahannya. Dan kelihatan nih sama anak-anak yang suka gangguin dia. CG7 sampai ditarik-tarik karena mereka penasaran sama makhluk itu. Jadi Diki yang mau melindungi udah hampir dihajar habis-habisan. Beruntuk cewek ini tiba-tiba datang dan nolongin Diki dengan kekuatan badannya yang besar. Dia berhasil ngalahin para pengganggu itu. Sayangnya karena udah bikin ribut. Mereka semua kena hukuman dari gurunya. Tapi disitu Diki berterima kasih karena anak-anak yang tadinya jahat itu nggak ngelaporin CG7 ke gurunya. Dan dia jadi nunjukin kalau CG7 ini ngegemesin banget. Sekarang mereka semua jadi berteman. Sementara di tempat kerja ayahnya lagi kesenangan mengamarkan kertas ujian anaknya. Yang dapat nilai 100. Sampai si bosnya ini bilang kalau nilai anaknya itu sebenarnya 0. Tapi diubah jadi 100. Si Diki dikatain bodoh dan curang. Ayahnya nggak terima sama perkataan bosnya. Dia marah-marah sampai akhirnya dipecat. Tapi sampainya di rumah ternyata bener. Anaknya ngaku kalau dia masukkan nilai ujian biar ayahnya nggak marah. Si ayah jadi kesel banget dan ngerebut CG7 terus dimasukin ke dalam tasnya. Katanya Diki baru boleh main lagi sama CG7 kalau berhasil dapetin nilai di atas 60. Dia jadi kesel banget sama ayahnya karena CG7 diambil. Bahkan disitu si Diki bilang kalau dia nggak mau melihat ayahnya lagi. Setelah si ayah datang lagi ke tempat kerjanya untuk minta maaf sama bosnya. Ternyata bosnya ini baik guys. Dia juga minta maaf soal perkataan kasarnya. Bahkan kasih bonus. Si ayah jadi semangat untuk kerja. Dia rasa itu hari keberuntungannya. Sementara di sekolah si Diki berusaha ngerjain ujiannya dengan baik dan berhasil dapat nilai di atas 60. Tapi sedihnya musibah datang mendadak ayahnya mengalami kecelakaan di tempat kerja. Bahkan sampai meninggal. Disitu si Diki cuma bisa megang kertas ujiannya yang belum sempat dia kasihkan ke ayahnya. Dan dia yesel banget karena tadi udah bilang nggak mau melihat ayahnya lagi guys. Sekarang dia baru sadar kalau ucapannya salah. Setelah beneran kehilangan, di dekat jenazah si ayah ternyata ada tasnya yang didalamnya ada si G7 yang disimpan tadi. Melihat si ayah yang terbaring tak bernyawa, si G7 langsung jadi sedih. Dia langsung memakai kekuatan ajaibnya itu dan perlahan-lahan luka dari si ayah mulai menghilang. Ya walaupun dia jadi lemes banget karena memakai kekuatannya. Si G7 masih terus berusaha. Dan secara ajaibnya ayah ini hidup lagi. Tiba-tiba udah ada di rumahnya. Diki bersyukur banget dan langsung minta maaf sama si ayah. Sampai akhirnya mereka sadar kalau itu semua karena si G7 yang sekarang udah lemes banget. Karena kekuatannya habis. Ternyata dia memakai semua kekuatannya untuk menghidupkan kembali sang ayah. Si G7 jadi sekarat. Bahkan sumber kekuatan yang ada di antenanya ini jadi terlepas. Dia langsung berubah jadi boneka setelah kehabisan kekuatannya. Ayah dan anak ini masih terus berusaha untuk menghidupkan si G7 lagi. Dengan baterai, pakai listrik sampai diinfus. Tapi tetap saja gak ada yang berubah. Si G7 udah bener-bener jadi boneka setelah kehilangan anjing alien kesayangannya. Diki jadi anak yang lebih baik. Dia jadi rajin belajar dan dia masih suka bawa boneka si G7 ini kemanapun. Diki masih berharap si G7 bisa bangun lagi. Karena dia kesepian. Sayangnya harapan itu gak pernah terjadi guys. Si G7 tetap berwujud boneka. Tapi suatu hari, dia lagi tiduran di taman lalu melihat ada UFO. Dan dari UFO itu malah muncul anjing-anjing alien lainnya yang banyak banget dan warna-warni. Sepertinya bisa dipelihara juga tuh. Nah yes, itu dia tadi alur cerita dari filmnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan dengan konten terbaru disini. Oke saya ingin diri, salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.